Halo Mbak Ratri Halo Mbak Anissa Senang banget nih Mbak Gita bisa ketemu di kesempatan lain gitu ya Iya walaupun via udara ya istilahnya nih ya Gak sehara langsung ketemunya gitu ya Gimana kabarnya Anissa? Baik banget Mbak Ratri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik sehat insya Allah sehat terus ya Iya semoga kondisi semuanya juga semakin membaik ya gak sih? Biar bisa ketemu langsung ya Anissa Bener banget Eh Mbak gini loh Gimana? Aku tuh kayak Kan kita udah lama gak ini ya Gak ngobrol Yang seru-seru gitu Karena kalau ngobrol sama Mbak Ratri itu selalu seru gitu loh Terus kemarin itu kan kita abis memperingati Hari kesehatan mental sedunia Sedunia ya bener tanggal 10 Oktober Terus kayak di social media gitu Karena aku mainan Twitter Itu booming banget kan kemarin Tagar-tagar kayak apa Iya banyak lah Mental health ya itu ya Betul Betul banget Terus aku tuh kepikiran ini Karena kita di DP3 itu Biasa untuk Sosialisasi soal hak anak gitu ya Terus kemarin kok rasanya kurang gitu ya Yang kaitannya itu Yang membahas Kaitan kesehatan mental itu Dengan anak-anak atau remaja gitu Jarang yang membahas kayak gitu ya Nisa Itu sebenernya aku meragukan sih Aku yang belum kena aja Maksudnya aku belum nemu pembahasannya Atau memang Lebih banyak yang Konteksnya Itu orang dewasa gitu loh Mbak mesti Mbak Ratri lebih tahu kan Apa terkait dengan kesehatan mental sendiri Kok kebanyakan yang dibahas Terkait dengan kesehatan mental orang-orang dewasa Kok anak dan remaja itu jarang banget gitu ya Sebenernya di luar sana Cukup sih cukup banyak yang membahas itu Di luar sana Cukup banyak yang membahas itu Mungkin kurang tereksplore lagi gitu ya Sebenernya banyak acara yang membahas Terkait dengan tumbuh kembang aman Anak dan segala macemnya gitu Cuma ya ini lagi ya Balik lagi ini PR kita bersama sih PRku, PRnya Mbak Nisa Dan pemerintah mungkin ya Untuk membahas lagi terkait dengan kesehatan mental Pada anak dan remaja seperti itu Itu Anisa Mungkin apa ya Menarik sih sebenernya Membahas terkait anak Apalagi remaja ya Apalagi kan mereka masih dalam masa pertemuan Seperti itu ya Apalagi ada hak-hak anak yang perlu kita penuhi gitu ya Benar banget yang Kalau kita yang memang sudah Sering apa ya Mensosialisasikan soal hak anak Kayak gitu kan Sudah cukup familiar ya Dengan empat hak anak itu Tapi kita ulang lagi aja deh Karena belum semuanya tahu juga kan Kayak aku beberapa waktu yang lalu juga gak ngerti tuh Empat hak anak itu apa Apa gitu ya Apa gitu Apa gitu Ada 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 empat Ada empat ya Hak hidup Terus apa ada hak tumbuh kembang Kemudian hak pelindungan Kemudian ada hak partisipasi juga ya Yang terakhir Dan alangkah baiknya itu kalau Adik-adik gitu ya Kita disini manggilnya sahabat adik itu Sebagai Seorang anak Atau remaja itu Paham dulu Soal hak-haknya gitu Dan bagaimana Memaknai lebih Dalam gitu ya Sebelum mereka Terpenuhi hak-haknya Mereka juga perlu paham dulu nih ya Memahami diri itu seperti apa Agar hak-haknya itu bisa terpenuhi Contohnya tuh ya kayak Misalnya hak untuk hidup Mereka perlu apa sih Apa yang diperlukan Agar mereka dapat hidup dengan baik Hidup dengan layak Seperti itu ya Contohnya misalnya Terkait dengan kesehatan mereka Kayak gitu Kemudian terkait dengan Hak tumbuh kembang Juga masuk lagi nih Mereka juga perlu paham Seperti apa sih Tugas perkembangan dari anak dan remaja Seperti apa Kayak gitu Jadi Supaya mereka juga Apa ya Lebih tahu dan aware gitu ya Dengan Tugas perkembangan mereka Seperti apa Kemudian ada lagi hak Perlindungan Nah dari sini kan juga Anak-anak dan remaja Masih perlu dilindungi ya Oleh orang tua Bahkan pemerintah gitu ya Jadi Mereka perlu paham Yang perlu dilindungi dari saya Tuh apa ya Yang perlu Orang tua Lakukan untuk saya Tuh seperti apa ya Kayak gitu Yang terakhir Jangan-jangan minta Tapi Tapi Kita yang sendiri Nggak ngerti gitu kan Iya Bingung gitu ya Jadi nggak tahu Aku Menuhilah aku Tapi aku nggak tahu Apa itu Gitu kan Sampai Apa ya Istilahnya Mereka nuntut Tapi mereka nggak paham Apa yang mereka tuntut Seperti itu Jangan sampai Seperti itu sih ya Kayak gitu Kemudian yang terakhir itu Ada hak partisipasi Yang paling Apa ya Mungkin belum banyak dilakukan Oleh anak-anak dan remaja sekarang Mungkin ini akan Partisipasi itu akan berjalan Ketika mereka masuk Jadi mahasiswa mungkin ya Ikut-ikut Organisasi Seperti itu Nah ini yang perlu dimunculkan juga Hak partisipasi itu seperti apa Dan dapat menyampaikan Harapan mereka Dan kebutuhan mereka itu Seperti apa Kayak gitu Anissa Atau partisipasi di rumah Juga bisa ya Oh iya benar Yang hal Iya Bikin kesepakatan di rumah Gitu kan Sama mamahnya Sama papahnya Kayak gitu Iya Bahkan sama saudara sendiri ya Kadang kita kan juga Berantem lah Apalah gitu ya Karena kita juga Apa ya Mungkin komunikasinya Belum terbangun dengan baik Kayak gitu ya Seperti itu Terkait dengan Pemahaman diri Mungkin bahasa kerennya Sekarang self vlog kali ya Iya mbak Itu loh Tentang self vlog Usia yang belia Dari sejak anak-anak itu Sebenarnya bagus banget gak sih mbak Bagus banget Nis Jadi memang Diharapkan Untuk Bahkan indikator dari self vlog sendiri Itu adalah memahami diri dulu ya Jadi Memang sebaiknya adalah Sejak Sejak dini Cuma tuh usia berapa sih Yang bisa Bisa Anak-anak ini Apa ya Mulai paham Dengan Dengan Kalau anak-anak yang Masih di bawah Misalnya 18 kan Mereka masih butuh Bimbingan ya Dari orang tua Jadi Masih butuh Apa ya Pendampingan dari orang tua Jadi Ini adalah tugas orang tua juga gitu Kalau Terkait dengan Pemahaman diri tuh Anak-anak harus dikenalkan juga Dari orang tua Misalnya dengan cara Menjadi Mencontohkan yang baik Terkait dengan Keseharian Misalnya kayak gitu Atau Orang tua menunjukkan ketika Apa ya Menunjukkan self-love tuh Seperti apa sih Ke anak-anaknya Kayak gitu Nah Kalau yang remaja Misalnya usia 12 Sampai 18 Atau Ini ya Tergantung teorinya Apa mau pakai yang mana ya Kalau remaja Aku yakin Mereka sudah Cukup paham sih Apalagi ini sangat Sudah booming ya Setelahnya terkait dengan Self-love Kayak gitu Jadi Kalau remaja tuh Banyak yang bisa diakses Podcast Youtube gitu Atau artikel-artikel Yang ada itu Sudah bisa cari sendiri lah Banyak banget Kalau mau cari tahu deh Apalagi seminar-seminar Juga banyak ya Apalagi kalau misalnya Exist di Instagram Kayak gitu juga Banyak banget sih Yang bisa di follow Dan Untuk tahu Atau Youtube gitu ya Betul banget Banyak banget loh Sampai Apa Bikin berseri-seri Hanya membahas Self-love itu sendiri Self-love Sampai berapa seri gitu ya Memang menarik sih Bahasan ini Karena Apa ya Kadang Lupa Mereka tuh Kayak Sulit juga Kadang Membedakan dengan Self-care Misalnya kayak gitu Walaupun mirip-mirip ya Kayak gitu Nah itu Apa Sebenarnya dari tadi tuh Nahan-nahan Mbak Kayak bedanya Oke Self-love sama self-love Kalau self-love itu Lebih ke kita Memberikan ruang Ya Menerima Baik dan buruknya kita Menerima dengan Lapang Dengan hadir Untuk secara penuh Menyayangi diri sendiri Sebelum menyayangi orang lain Istilahnya kayak gitu Nah kalau self-care sendiri Adalah Lebih ke cara Cara bagaimana kita Untuk Memberikan jeda gitu Seperti Misalnya melakukan hobi Melakukan Hal-hal yang kita senangi Itu namanya self-care Misalnya contohnya nih Anissa sukanya Ngapain Hobinya ngapain nih Sukanya Jajan mbak Gimana dong Sukanya jajan Oke Jadi kayak Kayak kasih waktu Ke diri kita ya Misalnya kita lagi Kondisinya Misalnya moodnya lagi Bagus tuh Biar kita Ngerasa lebih nyaman Itu apa yang kita lakuin Kayaknya contohnya gitu tadi ya Misalnya self-carenya adalah Makan misalnya Atau jalan-jalan Kayak itu salah satunya self-care Kayak gitu Jadi Gimana caranya kita tuh hidup Tapi ya Tetap tumbuh Tetap berkembang Dan Kitanya ngerasa bahagia Dan nyaman Ya gak sih mbak Betul Jadi konsepnya Lebih ke Bagaimana sih caranya Agar kita tuh lebih Lebih Memahami diri kita Apa yang buat kita bahagia Apa yang buat kita nyaman Itu yang kita lakukan Seperti itu Terus Kan Oke lah Kita Hidup Kita tumbuh Kita berkembang gitu ya Apalagi Buat Sahabat adik nih Yang memang masih dalam Masa pertumbuhan Dan perkembangan gitu ya Itu Gimana Kita tahu Kita sudah nyaman Atau kita sudah cukup Sayang dengan diri kita sendiri Taunya itu dari mana Kadang-kadang kita ngerasa Sudah cukupnya Sudah 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 cukup menyayangi diriku sendiri Tapi di mata orang lain Belum tentu Atau kita malah gak perlu Mikirin Komentar orang Nah yang bener tuh yang Yang kayak gimana sih mbak Cara kita tahunya Sudah cukup atau belum Ya Jadi memang Ini ya Untuk mengukur diri sendiri Kali ya Untuk bisa memahami Sebenarnya aku udah Ngelakuin Self-love belum sih Udah practice Belum sih Kayak gitu ya Memang ada beberapa hal yang penting Disini Jadi memang Yang pertama itu tadi ya Mengetahui diri Jadi seperti apa sih Diri kita Apa ya Butuh Butuh Seperti apa sih Gitu ya Yang kita harapkan Kayak gitu Mengenali diri sendiri Dan memungkinkan Membutuhkan cinta Kayak gitu ya Yang sebenarnya Seperti apa Gitu Kemudian Yang kedua adalah Penerimaan diri Penerimaan diri Tadi ya Sudah disebutkan di awal Termasuk dengan Penerimaan Atas Kelemahan Dan kekurangan dari kita Itu perlu diterima Memang gak mudah ya Secara teori Memang Memang Kayaknya kok gampang banget ya Ngomong tapi ngelakuinnya Susah gitu ya Memang Perlu dilatih Untuk pener Dan lebih fokus Ketukurangan diri Biasanya Ya Kadang kita lupa Bahwa kita punya Kelebihan gitu ya Nisi ya Kadang kan kita Kadang Apa ya Sering Ketika kita gagal Itu kayak lebih Mengutuki diri Menyalahkan diri Kayak gitu ya Tanpa Tanpa Mengingat kembali Perjuangan kita Itu udah seperti apa Kayak gitu Itu tuh sebenarnya Salah satu Progres sebenarnya Salah satu perjuangan kita Yang perlu kita apresiasi Kadang kita lupa Kayak gitu Untuk mengapresiasi diri Dan lebih Cenderung ketika gagal itu Menyarahkan diri sendiri Kayak gitu Nah terus Apalagi sih Selain penerimaan diri ya Penerimaan diri Ada lagi Menyadari Keberadaan diri nih Jadi Ketika kita Ada di lingkungan Dimana Atau Lingkungan yang seperti apa Kita sadar Keberadaan diri kita Tugas kita tuh Harusnya ngapain sih Misalnya kita Perannya adalah mahasiswa Atau seorang pelajar gitu ya Kita harus paham itu Peran kita sebagai Pelajar tuh apa sih Peran kita Oh Saya harus belajar Dengan tekun misalnya Atau Ikut dengan Ekstra kulikuler Untuk pengembangan diri Itu juga salah satu Ini ya Kebutuhan kita Untuk pengembangan diri Kayak gitu Nah kalau mahasiswa Gimana Oh Saya harus mulai Memanajemen waktu nih Misalnya dia kuliah Sambil ikut Kayak Apa BEM Kayak gitu Itu kan juga Perlu Ini ya Perlu manajemen waktunya Yang baik juga ya Kayak gitu Terus Selain ada Memahami keberadaan diri Itu apalagi Nah Di sini Ada Ini agak susah ya Istilahnya Transcendensi diri Jadi Ini kemampuan Apa itu Susah juga Ini ya Ngejelasinnya agak Belibet sebenarnya Lebih ke Apa ya Kita Lebih Manful Lebih Berfokus Terkait dengan Apa yang kita Harapkan gitu ya Istilahnya Tujuan kita tuh apa Kita fokus untuk Menggapai itu Itu juga salah satunya Cara kita Untuk Menggapai sesuatu Mimpi-mimpi kita Harapan kita tuh Gimana cara kita Untuk menggapai itu Secara fokus gitu ya Secara Manful Istilahnya kayak gitu Kemudian Yang terakhir itu Kayak Pembaharuan diri Ini termasuk Apa ya Remaja banget Istilahnya Remaja kan masa-masa Transisi ya Dari anak Ke dewasa Jadi Banyak hal yang Mereka Mulai berubah Mulai dari fisik Secara Emosional Emosi gitu ya Secara Hormonal Itu juga Mengalami perubahan Jadi Sedang panas-panas Darah muda Gitu ya Selain kayak gitu Nah ini perlu dipahami juga Ketika Dalam fase ini Apa sih yang Perlu kita lakukan Dan pahami Boleh loh Teman-teman remaja Teman-teman Yang menjelang remaja Mulai Mencari tahu Terkait dengan Apa aja sih Perubahan dalam remaja Itu juga Banyak banget sih Udah di internet tuh Kalian mau cari apa Itu juga Ada gitu ya Nis ya Kayak gitu Kalau dijelasin disini Panjang nanti ya Gitu Jangan salah Mbak Nanti Bisa kita Berseri juga Oh seri yang lain ya Bisa ketemu lagi Oke siap Itu Nis Ngomong-ngomong Soal Penerimaan diri Atau bahasa Kerennya tuh Self Acceptance Gitu ya Itu Ngaruh banget juga Nggak sih Sama Tingkat kepercayaan diri Apalagi Kalau ngomongin soal Anak-anak Atau remaja Betapa pentingnya Untuk bisa Jadi orang yang Pede Gitu ya Mbak Iya bener Iya bener banget Kalau misalnya Misalnya kita Nggak bisa nerima Diri kita sendiri Gitu Ya kayak Otomatis Akan nggak Pede gitu Atau sebenarnya Nggak sama juga Gimana tuh Mbak Jadi kalau Jadi kalau self Tidak memahami diri Dia merasa pede Apa Apa iya orang jadi Nggak pede Nggak juga Kayak gitu Terus Soal self love ini Juga ada yang Bilang Ada yang bilang gini Misalnya Kamu kok Nggak berubah sih Gitu Nggak apa-apa Aku gini-gini aja Aku bahagia kok Aku seneng kok Padahal Itu Alasan dia Untuk Gimana ya Nggak mau keluar Dari zona nyamannya dia Terus akhirnya Dia nggak berkembang Gitu Gimana ya Ada batasnya Nggak Mbak Dimana kita Bener-bener Merasa Udah nyaman Sama diri kita Kita udah sayang Sama diri kita Tapi juga Tetep Di batas-batas Kita tetep Bisa berkembang Gitu loh Bukan Terus kemudian Jadi menerima Keadaan Nggak gitu Kayak pasrah Pasrah Aku nyamannya gini Kok mau ngapain Kalau self-love Nggak gitu juga Kadang memang Salah diartikan Ketika kita Ngerasa Sedang berproses Self-love Misalnya Practice self-love Ngerasanya Aku nyamannya Disini berarti Aku lagi self-love Padahal nggak Misalnya contohnya Menunda-nunda tugas Itu juga Termasuknya Ini ya Kayak Bukan masuk Self-love Justru Nanti kan setelah itu Bakal menyiksa diri juga Semakin banyak tugas yang numpuk Semakin dia menyiksa diri Sebenarnya gitu ya Ketika Self-love itu adalah Ada motivasi Untuk istilahnya Untuk mencoba Apa ya Istilahnya Mengurangi Beban yang ada di diri Contohnya Kalau misalnya ada tugas Oke nanti Oke Boleh istirahat Tapi diberikan Jadi waktu Bukan yang istirahat Berkesan Berkesan Nanti jadinya Menunda-nunda tugas Oke boleh-boleh Istirahat Tapi Balik lagi Nanti Kayak tadi ya Memahami peran kita Sebagai mahasiswa Apa sih tugasnya Sebagai pelajar Apa sih Jadi perlu Untuk Mengingat lagi Untuk Menggapai self-love Yang sesungguhnya Seperti apa Tetap harus Nyadar dengan Perannya Perannya Betul Kayak gitu Ya oke Kalau misalnya lagi capek Mau istirahat dulu Oke boleh Tapi diberikan Waktu nih Kapan lagi Kamu harus mulai Mengerjakan tugas lagi Biar nantinya Kalau ada tugas Yang lain Kamu gak keteteran Gak jadi Istirahnya Gak jadi Stres sendiri Jadi jangan Jadikan self-love Sebagai alasan Alasan Iya Bukan 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 Sebagai excuse Juga ya Istilahnya Bukan Ketika banyak tugas Terus kamu Aku mau self-love Dululah Mau Mau santai-santai dulu Self-love Self-reward Iya Iya bener Aku mau self-reward Dulu ah Dengan Mau gini Yang lucu tuh Ini loh mbak Yang Kita Hobi belanja Terus kita udah gak belanja Selama dua bulan Terus self-rewardnya Dengan Belanja Tapi itu bener ya Tapi bukan 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 Apa ya Istilahnya Bukan Juga Aji mumpung ya Udah lama gak belanja Terus belanja banyak Sampai Lupa Kebutuhan Sebenernya apa Gitu ya Itu Itu juga masuk ya Istilahnya Kalau kita hanya Mengikuti kemauan Itu juga Salah satunya Jadi Apa Berlebihan Berlebihan itu juga gak baik Sih kayak gitu Pokoknya kuncinya tuh Mindful aja Ya bener Mindful Terus lagi-lagi nih Soal Self-love Dan mitos-mitosnya Gitu ya Dibilang Aku Self-love Terus Aku Gak peduli Sama Misal Gak peduli Sama Keinginan orang Gitu misal Terus Pokoknya intinya Aku pengen bahagia Terus Itu diartikan Dengan Self-love Sama dengan Egois gitu Karena Terlalu mencintai Diri sendiri Terus Gak peduli nih Sama perasaan orang Gak peduli dengan Harapan orang lain Gak gitu Itu gimana Iya Oke Jadi Kalau yang Kalau yang Atau sebaliknya Yang sering terjadi Gitu Kita Berusaha untuk Menuruti Atau Berusaha mencapai Apa yang Diekspektasikan Orang lain Ke kita Tapi Justru itu Kita kehilangan Apa ya Kehilangan rasa Untuk Kita sayang Sama diri kita sendiri Sering gak sih Kayak gitu terjadi Iya Banyak ya Contohnya ya Di keseharian kita Juga ada mungkin ya Kayak gitu Jadi Memang sih Ada istilah Self love Not selfish gitu ya Self love itu gak egois Gitu Gak hanya Memenuhi diri sendiri Tapi juga peduli Dengan orang lain Gitu ya Gimana Gimana Di self love Ada istilahnya Berbuat baik Pada orang lain Itu juga Salah satunya bisa Meningkatkan self love Kita gitu ya Ketika kita membantu orang Self love itu akan Meningkat Kayak gitu Jadi memang Jadi memang Kalau self love Egois itu Bukan termasuk Self love Gitu ya Self love itu juga Lebih ke Walas asih terhadap Diri sendiri Gitu ya Lebih memahami diri Lebih mencintai diri Kemudian Kalau misalnya Kita sudah mencakup Itu Itu akan mudah Kita untuk Memahami orang lain Gitu Untuk membantu orang lain Seperti apa Gitu Jadi kalau misalnya Dia self love nya Dengan egois Itu tidak masuk Dengan self love Gitu Kayak gitu Anissa Apalagi yang tadi Anissa bilang Aku self love Kok aku self love Aku gak berasaan orang Gitu ya Iya Seperti aku aja Iya Itu lebih ke egois ya Bukan self love Gitu jatuhnya Kayak gitu Terus tadi Apalagi nih Yang mau kita diskusiin Yang terakhir tadi Terkait dengan Ini ya Apa Kayak Lebih mentingin orang lain Gitu ya Lebih mentingin diri sendiri Lebih mentingin sendiri Dibanding orang lain Itu juga Harus Terima Harus lebih ingat Harus ingat Untuk Apa Tetap Tahu kapasitas diri kita Terus apa yang bikin kita nyaman Ya gak sih mbak Tanpa Mengorbankan itu semua Untuk Apa ya Memenuhi apa ya Diekspektasikan orang lain Di kita Ya bener Jadi ya itu Bilematika juga ya Ketika kita harus memenuhi Keinginan orang lain Tapi Ternyata itu Berbenturan dengan kita Itu juga Sulit sih Itu balik lagi Nantinya Terkait dengan Komunikasi Kita Ke orang lain Gitu ya Kayak gitu Kita Bukan Tugas kita Terlalu banyak Memenuhi Ekspektasi orang lain Tapi balik lagi Apa sih yang membuatnya Mandiri kita Yang perlu kita jalanin Kedepannya Seperti itu Jadi walaupun Walaupun masih Anak-anak Masih Kemajian Itu Sebenarnya sangat penting ya Untuk Apa Bisa belajar Self love Untuk sayangin Semana diri sendiri Kayak gitu Iya betul Karena semuanya Iya Iya bener Jadi kalau Emang Bisa dilatih Sejak dini Sejak remaja Itu akan membantu Ketika nanti Penyesuaian lagi Ketika dewasa Karena tiap Rentan kehidupan kita Penuh dengan Masa Transisi dan adaptasi Seperti itu Jadi Kita perlu cari tahu Perlu memahami diri Seperti itu Anissa Karena tujuan dari Sayang sama diri sendiri Itu juga Gimana biar Kita bisa tumbuh Kita bisa berkembang Dengan baik Dan optimal Sebagai Orang dewasa Kelak gitu ya mbak Untuk Sahabat-sahabat adik Iya betul banget Jadi Harus mulai nih Harus mulai cari tahu Mulai Belajar Nonton Via youtube Atau cari materi yang ada Jadi Biar ke depannya Bisa memahami lagi ya Terkait diri sendiri Ataupun orang lain Seperti itu Semoga pada dicatat ya mbak Iya Ini penting banget sih Penting banget Kita juga Kayaknya perlu Kasih ini kali ya Tips-tips Biar Adik-adik ini bisa Gimana sih caranya Ini ya Karena Kalau misalnya Gak dikasih tahu Ini ya apa Contoh-contoh realnya Di kehidupan itu Mungkin masih ngambang Gimana sih Yang kayak gini Bener gak sih Yang kayak gini Gimana gitu Iya bener Gimana tuh mbak tipsnya Mungkin aku menyebutkan Berapa cara ya Caranya adalah Yang pertama adalah Menanamkan Dari diri sendiri Gitu ya Bagaimana cara kita Untuk Berpikir Menghilangkan rasa gelisah Kemudian berhenti Untuk menyalahkan diri Seperti itu Jadi Nah mulai nih Tadi kan di awal Aku sempat bilang juga Apresiasi diri ya Kita perlu Perlu itu gitu Walaupun Misalnya lingkungan kita Tidak Apresiasi Iya Gak support gitu ya Kita masih punya Diri sendiri loh Yang perlu kita Untuk apresiasi Perlu kita puji Kayak gitu Jadi sebisa mungkin Ketika kita Berhasil Ataupun gagal itu Sebisa mungkin Untuk tetap Mengapresiasi diri Walaupun kita gagal Misalnya Gagal masuk Universitas yang Diinginkan Atau masuk Sekolah favorit Iya Itu Kita perlu tetap Apresiasi Gimana sih Oh sejauh ini Aku sudah berusaha Sudah belajar Sudah mengerjakan Tugas gitu Oh mungkin Disini Memang Jalannya Memang gak disini Gitu ya Kadang tuh Kita kayak Memang Di awal tuh Kayak mengutuki diri Menyalahkan diri Gitu ya Kok gini sih Aku Iya bener Aku Itu Ini dimulai dari sini dulu nih Untuk mencoba Mengapresiasi diri Kayak gitu Terus yang kedua Nah ini ya Tadi nyambung ya Tidak Memikirkan komentar Orang lain nih Misalnya Misalnya kamu gagal Masuk Masuk Sekolah favorit Kayak gitu Atau Nah kalau masa remaja kan juga Berkaitan dengan Perubahan fisik ya Miss Perubahan fisik gitu kan Misalnya Kalau misalnya Ada body sharing Ataupun Ada Kelingkungan yang Menyebut Apa misalnya Kok kamu kurusan sih Kok kamu gemukan sih Itu tuh Tidak perlu kita Hero kan gitu ya Itu Itu pandangan orang lain Nah Apa sih tugas kita Nah tugas kita adalah Oke menerima Apa yang ada dalam diri kita Gitu Kita Kita berharga Kita cantik gitu ya Walaupun Orang-orang Mengatakan seperti itu Kayak gitu Itu yang perlu kita lakukan Kemudian Yang ketiga adalah Nah ini ya nyambut ya Terkait dengan tubuh Tadi Selalu ingat bahwa Tubuh kita adalah Hal yang berharga dan istimewa Gitu ya Apapun kondisinya Ya inilah Pemberian Tuhan Gitu Apa sih yang perlu kita jaga Dari tubuh kita tuh Dengan self love Ya itu Supaya tetap sehat Apa yang kita konsumsi Kemudian olahraga Kayak gitu Itu yang Dinamakan self love Gitu ya Apapun kondisi tubuh kita Yang kita perlu lakukan Ya biar kondisinya sehat Itu apa yang kita harus lakukan Kayak gitu Atau minimal rajin mandi ya Gak Pak Iya bener Itu termasuk gak sih Termasuk bener Self care kan Iya bener banget Jadi Apa ya Kadang ini antarlah mandi gitu ya Apalagi zaman ini kan Zaman sekolah yang Belum tetap muka Iya bener Zaman WFH Gitu Jadi siang baru mandi Tengah hari baru mandi Terjadi Bener-bener terjadi Terus yang terakhir adalah Memilih circle yang membangun Jadi memilih lingkungan yang Men support kita Apapun kondisinya Ketika kita berhasil Ketika kita gagal Itu adalah Memilih lingkungan yang Tetap menerima kita Apa adanya Seperti itu Karena itu sangat berpengaruh Kalau kita sudah mati-matian Mengapresiasi diri Mencoba untuk Self love Pada diri sendiri Tapi lingkungan Banyak lingkungan yang Tidak support Itu akan Mempengaruhi juga Kayak gitu Itu sih yang perlu dilakukan Tetap harus pinter-pinter milih Katakanlah milih-mili Pergaulan gitu ya Mbak Iya bener Itu soalnya Mempengaruhi banget sih Kayak gitu Lingkungan itu Sangat mempengaruhi Oke Tuh kan Kalau ngobrol sama Mbak Rati Itu selalu Ada aja Ada aja Nyambungnya kemana-mana ya Jadi Seneng banget gitu loh Iya Aku juga seneng banget nih Diajak ngobrol sama Anissa Besok kita ngobrol lagi ya Mbak Dengan tema-tema yang lain gitu Boleh banget Intinya Kita tetap bakal bahas Banyak soal Adik-adik kita kan Soal anak Soal maja Atau Kita juga nanti bisa ngobrol sama parents Gitu kan Tetap Apa Gimana Mengkondisikan Adik-adik kita ini Biar Haknya terpenuhi aja gitu Pokoknya tetap berkaitan dengan Hal anak agar terpenuhi ya Dan dikaitkan dengan apa yang kita tahu gitu ya Biar lebih seru dan Ada contoh realnya sih Seperti apa gitu ya Udah cukup ya Mbak Udah cukup Udah seru banget Terus Pokoknya jadi tambah kangen aja gitu sama Mbak Ratri Ya ampun Ngin ketemu Ngin ketemu Abis ini kita ketemu ya Iya Oke Mbak Ratri Iya Makasih banget loh ya Ini udah Sangat istri Seperti biasa Kalau ngobrol sama Mbak Ratri itu Semoga bermanfaat Buat semuanya juga ya Aku juga belajar lagi nih disini Jadi Nggak cuma Kita ngobrol-ngobrol Tapi juga Kita dapat insight masing-masing ya Dapat ilmunya lagi Kayak gitu Saking bertukar pikiran lah ya Saking bertukar pikiran lah ya Asik kan ngobrol kayak gini Iya Jarang banget kayak gini ya Gitu Oh iya mungkin aku akan menyampaikan Ini ya Aku udah seneng nih Kalau Mbak Ratri Kayak gitu Ada apa lagi Mbak Post statement kali ya Waktunya masih banyak atau Sudah habis nih Oh mampu Boleh banget Terkait self-love ya Mungkin pesan untuk adik ya Dan Para Pemirsa Lo Pemirsa Jadi Self-love adalah Bagaimana cara kita Untuk memahami diri Mengapresiasi diri Mengasihi diri Sebelum kita Mencoba untuk memahami orang lain Kayak gitu ya Nah perlu yang tadi Disampaikan adalah Memang Kita perlu mulai belajar Untuk Memahami karakter kita Kemudian peran kita Dan Memahami diri kita sendiri dulu Gitu ya Boleh Boleh kok itu dilakukan Ketika teman-teman Merasa Tidak nyaman Mulai journaling dulu Misalnya Oh aku lagi Benar nih benar Journaling Journaling Apa itu journaling Oh iya Oh iya Jadi Adik-adik Journaling itu adalah Iya Journaling adalah Cara kita Itu juga Termasuk self-care sih Jadi kalau misalnya Adik-adik senang nulis Itu bisa jadi Salah satu media Untuk Apa ya Istilahnya Mengurangi Perasaan atau emosi Yang Tidak nyaman gitu ya Kayak Lagi sedih Boleh nulis Atau lagi senang juga Sebenarnya boleh sih Untuk Untuk istilahnya Mengenal lagi nih Mengenal diri kan juga Perlu mengenal emosi kita ya Kita lagi sedih Senang Kayak itu kan perlu Mengenali Jadi Boleh banget itu Melalui journaling Media journaling Kayak gitu Anissa Mungkin itu aja yang aku Sampaikan Jadi semoga Adik-adik semuanya Bisa Mencoba di rumah Apa itu tentang self-log Bisa dicari tahu lagi Mungkin Di media yang lain ya Atau di media ini ya Kayak gitu Seperti itu Anissa Thank you banget Mbak Ratri Senang banget Sama-sama Terima kasih banyak Sudah diajak Ngobrol Sampai Gak kerasa nih Waktunya udah mau habis ya Besok kita ketemu lagi ya Mbak Oke Terima kasih Sampai jumpa